Shalom Pak Pendeta, saya Willy. Saya Tionghoa dan mau dibapis, hanya saja terkendala beberapa hal. Saya mau bertanya, apakah dalam agama Kristen masih diperbolehkan kita untuk melakukan budaya nenek moyang, seperti Cheng Beng. Cheng Beng adalah salah satu budaya Cina yang mengajarkan kita untuk menghormati leluhur. Tapi jujur, dalam keluarga kami berbeda dengan yang lainnya. Kami tidak menyembah berhala, tetap berdoa kepada Tuhan Yesus. Kami juga melakukan sujud depan altar. Tapi tidak sama sekali menyembahnya. Hanya rasa berbakti kami yang mendalam kepada ayah kami. Mohon pencerahannya Pak Pendeta, apakah ada ayat yang bisa saya baca juga? Terima kasih. Menghormati orang tua itu penting. Bahkan masuk menjadi salah satu dari sepuluh hukum. Hormatilah ayah dan ibumu. Tapi ingat bahwa penghormatan yang dibicarakan Alkitab untuk orang tua, itu terutama pada saat mereka masih hidup. Nah, itu bukan berarti bahwa setelah mereka mati, tidak perlu dihormati. Tetapi penghormatan seperti apa? Nah, kalau dengan melakukan Cheng Beng seperti itu, saudara bisa jadi memasuki dunia roh. Dan di dunia roh itu bisa sangat banyak kemungkinan itu penipuan dari iblis bisa terjadi. Selain itu juga Alkitab melarang kita berhubungan dengan orang mati. Kalau dalam imamat 19 ayat 31, janganlah kamu berpaling kepada arwah. Imamat 26, orang yang berpaling kepada arwah, aku sendiri akan menentang orang itu. Ulangan 18 ayat yang ke-11, seorang yang bertanya kepada arwah. Nah, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi memang ada banyak ayat yang melarang orang percaya itu masih berhubungan dengan arwah-arwah. Orang-orang yang sudah meninggal. Dan kalau sampai terjadi koneksi dengan arwah, itu sudah bisa dipastikan bahwa itu bukan arwah, itu iblis. Karena Alkitab mengajarkan orang yang mati, kalau dia sudah percaya, dia di surga. Tidak percaya, dia di neraka. Sehingga tidak memungkinkan terjadi komunikasi atau konek antara kita dengan arwah. Sehingga biasanya orang yang konek dengan arwah itu adalah justru menjadi tertipu karena itu koneksinya justru dengan iblis. Nah, kalau saudara mengatakan bahwa saudara tidak menyembah berhala, mungkin tidak koneksi tetap hanya berdoa pada Tuhan Yesus, tapi sujud di depan altar untuk mengadakan penghormatan. Satu hal yang kita perlu sadari begini. Mungkin kita tidak berniat menyembah, tapi sikap sujud di hadapan altar demi orang tua. Kita mungkin hanya mau menghormati. Orang mau menghormati, tapi sikap tubuhnya adalah sujud menyembah. Itu pun tetap salah. Saudara, kalau baca dalam kisah Rasul Pasal 10, itu kan Petrus ketemu Cornelius. Cornelius begitu ketemu, lihat Petrus, dikatakan kisah 10 E 25-26, ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, dia menyembah Petrus. Tapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia biasa. Tentu kita paham bahwa Cornelius melakukan itu hanya mau hormat Petrus saja. Tidak mungkin dia anggap Petrus itu Tuhan. Dia pasti dalam kekaguman dan penghormatan kepada Petrus, dia sujud. Tapi, walaupun dia tidak bertujuan menyembah, hanya mau hormat, tapi Petrus tetap tegur dia, bangun, aku ini hanya manusia biasa. Dari situ kita tahu bahwa sekalipun niat bukan menyembah, tapi sikap tubuh itulah sujud menyembah, itu tetap adalah sebuah kesalahan. Sehingga, walaupun saudara, sujud menyembah di altar, saudara bilang saudara tidak menyembah berhala, saudara hanya mau menghormati ayah saudara, tapi dalam keadaan sujud menyembah, altar apalagi pakai hiu dan lain sebagainya, nah, menurut saya, itu tetap salah. Karena itu mestinya, memang, kita tidak anti budaya, tapi kita harus menilai bahwa budaya mana, karena kita juga bukan cuma orang Cina, tapi juga orang Kristen. Karena itulah, ada budaya Cina yang bisa kita terima atau lakukan sepanjang itu tidak bertentangan dengan firman, karena kita orang Kristen. Tapi pada saat saya Cina, dengan kebudayaan Cina, tapi ternyata saya juga Kristen, dan ada ayat firman Tuhan yang tidak cocok dengan kebudayaan itu, maka kita dengan rela, harus meninggalkan apa yang menjadi tradisi leluhur atau nenek moyang kita. ya. Terima kasih.